Apa hukumnya bermain game, baik itu online maupun permainan-permainan lainnya? Mohon nasibnya Ustadz untuk kami yang masih senang dan fanatik terhadap hal-hal yang sifatnya melelekan ini masih tergoda untuk bermain meski tahu hukumnya Ustadz. Meski tahu hukumnya, berarti sudah tahu hukumnya ya. Ya, tidak apa-apa. Bisa saja ya. Dalam hadith Jibril, Jibril pernah bertanya kepada Nabi SAW walaupun dia sudah tahu jawabannya. Kata Nabi kita, SAW Mengajarkan kepada kalian agama kalian dengan cara bertanya agar bisa dijawab kepada orang yang mungkin belum mengetahui. Tentang masalah game online ya, atau game secara umum dan ini juga perlu untuk kita ingatkan ya termasuk juga kalau kita mau mengambil pelajaran dari kejadian kanjuruhan ya beberapa pekan yang lalu masalah olahraga, masalah hiburan yang secara umum ini dalam Islam adalah sesuatu yang ada ruangnya dan ada kesempatan untuk itu ada pembolehannya namun dengan batasan-batasan syariat yang mulia ini Sebagai manusia, kita tidak sama dengan malaikat yang kerjanya hanyalah bertasbih memuji Allah, sujud kepada Allah dan tidak pernah mengenal waktu bosan untuk beribadah kepada Allah layaf turun tidak pernah futur ada pun manusia biasa kita-kita dilengkapi dengan hawa nafsu dan ada kejenuhan ya dalam amalan-amalan rutinitas kita seorang sahabat ya Alhamdulillah pernah menyampaikan hal itu kepada Nabi s.a.w. lalu beliau mengadakan saatan-saatan kalau dalam waktu saat beberapa waktu seorang melepaskan lelahnya pada hal-hal hiburan-hiburan atau sesuatu hal yang seperti untuk refreshing atau istirahat yang dibolehkan maka tidak ada masalah namun jangan sampai menghabiskan waktu untuk itu apatah lagi jika sudah menjurus pada hal-hal yang mungkat atau maksiat ya contoh saja ya masalah olahraga ya sebelum masuk kepada persoalan game ya masalah olahraga bagi kita dia merupakan sarana untuk lebih taat kepada Allah karena Allah senang kepada hambanya yang mu'min yang kuat kuat pemikirannya kuat jiwanya kuat ibadahnya dan termasuk kuat fisiknya karena itu semuanya adalah sarana untuk lebih dekat kepada Allah s.w.t begitu banyak perintah-perintah agama yang hanya mungkin di emban dilaksanakan dipraktekan oleh mereka-mereka yang punya kekuatan dari seluruh jenis kekuatan yang ada maka olahraga salah satu sarana untuk itu membantu kita untuk lebih tahu bagaimana menjadi mu'min yang kuat fisik kita kuat juga pemikiran kita dan juga kadang olahraga mengajarkan kita bagaimana berorganisasi bagaimana kita berukhua bagaimana kita bekerjasama dan seterusnya namun ketika ini sudah dilencengkan pada hal-hal yang lain yang menyebabkan justru terjadi apa yang Allah katakan tentang masalah judi dan minuman keras Allah melarang dan menyebutkan illahnya syaitan itu berusaha memanfaatkan permainan judi dan minuman keras untuk membuat kebencian dan permusuhan di antara kalian dan menjadikan kalian tidak berzikir kepada Allah dan menghalangi kalian dari solat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini di antara illah pelarangan judi dan minuman khamar maka jika illah ini ada pada sesuatu maka bisa saja sesuatu itu menjadi sesuatu yang diharamkan kalau saja ada olahraga permainan hiburan dan apa saja namanya yang menyebabkan kita justru bermusuhan dengan saudara kita justru saling benci-membenci di antara kita bahkan bertengkar bahkan berkelahi hanya dalam persoalan-persoalan yang semacam itu atau membuat kita lalai dari berzikir kepada Allah lalai daripada solat maka kita diperintahkan untuk berhenti dari ini semuanya dan termasuk juga masalah game 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 online mungkin beberapa jenis game ada mungkin manfaatnya tapi banyak juga yang tidak bermanfaat sama sekali ataupun jika bermanfaat tapi mungkin motoradnya jauh lebih besar karena itu bagi mereka yang sudah kecanduan yang berlebihan dalam game seperti ini kita hancurkan untuk meminimalisir dan melakukan dan menyeleksi harap selektif dalam melihat game apa yang mungkin ada manfaatnya hilangkan semua game-game yang tidak ada manfaatnya dan terus pada maksiat dosa dan seterusnya dan tahapan-tahapan selanjutnya kita mencari alternatif yang lebih baik karena jikapun dia adalah sesuatu game yang halal namun menghabiskan dan menyita waktu kita yang begitu berharga ini maka dia merupakan indikasi sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ingat waktu kita di dunia sangat terbatas waktu untuk beramal hanya di dunia jika waktu yang terbatas ini kita sia-siakan maka apa yang kita harapkan kebahagiaan di alam barzah kita dan apatah lagi di alam akhirat alam bakat nanti alam kekal yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan surga bagi mereka-mereka yang selalu beramal soleh dan meninggalkan hal-hal yang mengkar maksiat atau juga meninggalkan hal yang tidak bermanfaat karena itu yang kita nasihatkan bagi mereka yang mungkin sudah sangat kecanduan untuk mungkin bertahap meminimalisir dulu menyeleksi mana yang masih memungkinkan dan mana yang tidak lagi sangat bermanfaat mesti tinggalkan sama sekali lalu setelah itu dia mencari alternatif yang lebih baik dan ketika kita sibukkan diri kita dengan ketaatan maka insyaAllah kita akan mendapatkan alternatif yang jauh lebih baik daripada apa yang kita lakukan selama ini ada kaedah yang mengatakan dan ini juga berdasarkan beberapa riwayat siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah misalnya Allah akan menggantikan baginya sesuatu yang lebih baik kapan kita meninggalkan hal yang maksiat Allah akan menggantikan bagi kita ketaatan yang kita akan rasakan juga kenikmatannya sebagaimana dulu mungkin kita merasakan maksiat sebagai sesuatu yang nikmat tapi Allah akan menggantikan kepada kita dengan yang lebih baik lebih berberkah dan akan berpahalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka demikian juga hiburan-hiburan yang tidak bermanfaat ganti dengan hiburan-hiburan yang syarih dengan Al-Quran dan dengan hal-hal yang lain yang dibolehkan oleh syariat yang diperintahkan oleh syariat kita akan merasakan kebahagiaan yang hakiki bukan kebahagiaan dengan semua dan hidup kita lebih berberkah dan pahala insyaAllah menanti kita berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala